Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan channel saya Channel Surya Utama 22 Channel yang membahas seputar budidaya ikan lele Nah pada kesempatan kali ini Saya mau menjelaskan Apa dampak apabila kita Budidaya lele Kepadatan tebar kita saat budidaya itu terlalu padat Terus apabila kita membeli bibit lele terlalu kecil Efeknya apa disini nanti akan saya jelaskan Masuk saja pada inti video Disini Nah Akan saya jelaskan Teman-teman apabila Apabila mau budidaya ikan lele Sebaiknya jangan beli bibit lele yang terlalu kecil Dampaknya banyak sekali Efeknya banyak sekali Nah kalau kita membeli bibit lele terlalu kecil Kita harus Secepat mungkin Bisa melakukan sortir Jarak sortirnya itu Semakin dekat ya Tidak seperti bibit lele ukur 57 dan 68 Kalau kita belinya ukur 35 Kita harus Sekitar 5 hari harus sortir Nah disini di kolam saya ini Ukur 2x4 Ada ikannya 5 hari yang lalu Saya setelah sortir Ikannya tak taruh sini Ada sekitar 30 ribu ekor Kurang lebih ya Terus 5 hari hari ini Terus Semalam saya beri makan Ada yang besar Ada yang besar Satu ekor yang saya lihat Ini nanti akan saya Kuras Apakah cuma satu Atau ada yang lainnya Maka dari itu Sore hari ini Akan saya sortir Agar tahu Dan agar Tidak memakan yang lain juga Dan yang besar Akan saya Pisah Nah sebelum saya Sortir Disini Saya Airnya ini tidak saya buang Tapi saya Pindah ke kolam yang lain Agar nanti ikan saat Saya sortir kan Menjadi 2 atau 3 ukuran ya Bisa saya taruh di Kolam sana Ini Saya mindahin airnya Menggunakan pompa air Kecil seperti ini ya Water pump ini ya Kecil Terus saya masukkan Kesini Lalu Dia ngalir ke sana Saya pindah kesini Jadi ini yang ngalir ya Air hijau Jadi nanti ikannya Untuk adaptasi Lebih mudah Seperti itu ya Nah Jadi dia tidak kaget lah Istilahnya Untuk teman-teman Kalau bisa Budi Daylele Jangan beli bibit Yang terlalu kecil Terus Jangan sampai juga Telat sortir Ini yang akan terjadi Nanti kita lihat Sama-sama Seberapa besar Ikan yang Ada disini Di antara Ikan yang kecil-kecil ini ya Sebelumnya Akan saya siapkan dulu Tempat untuk nyortirnya Disini Saya menyiapkan tempat Untuk nyortirnya Disini Ini ada 4 peta Lanjut Nanti ya Setelah Ini surut Nanti video akan Saya lanjut Air ini Sudah Saya pindah Setengah Kesana Kesana ya Yang penting Air disana itu Sudah hijau Sudah cukup Nggak perlu Full Banyak Kalau Emang teman-teman Ada waktunya Untuk menunggu Ya bagus Lebih bagus Dipenuhin sekalian Pakai air ini Tapi ini Saya rasa Nanti keburu Kemalaman Saya kurangin airnya Saya buang Yang setengah Sudah saya pindah Terus Setengahnya lagi Akan saya buang Seperti ini ya Saya ngurahnya Dan air yang Didasar itu kan Ammonia ya Harus dibuang Terus ini Saya sedot Setengah Nah Ini Airnya Sudah Surut Ini ternyata Yang besar Kemarin Cuma Satu Alhamdulillah Cuma Satu Ini ya Nah Ini Ini adalah Dampak Apabila Kita Membeli Bibit lele Terlalu kecil Terlalu kecil Untuk Pembesaran Nah Temannya Ada aja Segini Seperti sebelahnya Itu Temannya Nah Lima hari Yang lalu Dia masuk Ukur Tiga lima Semua Sama Ukurannya Sama Sekarang Jadi sebesar Ini Ini Kalau Tidak Ketauan Semalam Pasti Habis Ini kan Di dalam Soalnya Ikan besar Seperti ini Dia cenderung Di dasar Tidak Muncul Di permukaan Semalam Kebetulan Dia pas Ambil udara Di atas Saya melihatnya Nah Langsung Sori hari ini Saya kuras Ada Tiga Pesan Yang mau Saya sampaikan Dalam Video Video kali ini adalah Yang pertama Kita Jangan sampai Membeli bibit lele Yang berukuran kecil Jangan Resikonya Ya ini Untuk Kanibalnya Itu lebih tinggi Terus Pesan kedua Adalah Kita harus Rajin Untuk Sortir Apabila Kita Tidak Rajin Sortir Ya Seperti tadi Kita harus Kalau bibit kecil Minimal Maksimal Lima hari Lima hari Sampai Satu minggu Kita harus Sudah Melakukan Sortir Ini Termasuk Bibit kecil Ya Bibit kecil Ya Kalau Kita tidak Sortir Yang akan terjadi Adalah Seperti itu Seperti ini Ya Nah Ini Besarnya Paling besar Di antara Yang lainnya Terus Pesan yang ketiga Adalah Kita Jangan Sampai Tebar Bibit Lebih dari Kapasitas Kepadatan Tebar Kita Kalau Conventional Biasa Tanpa Mesin Kita Maksimal 200 ekor Kalau Pengen Lebih Bagus Lagi Kasih 150 Ekor Per Kubik Airnya Cukup Sekian Ya Video Dari Saya Saya Rasa Sudah Cukup Pesan Yang Bisa Saya Sampaikan Mengenai Jumlah Kepadatan Tebar Dan Hal Yang Perlu Diaspadai Apabila Kita Membeli Bibit Lele Yang Terlalu Kecil Sekian Video Dari Saya Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Saya Surya Utama Sampai Ketemu Di Video Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh